Sampai-sampai Rudy itu gak kuat, dia mengalihkan kepalanya dan langsung pada saat itu dia melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini rambutnya acak-acakan dan dia pakai baju merah. Matanya itu melotot ke arah Rudy seolah-olah dia ini gak suka dengan hadirnya Rudy di sana. Nah pada saat mereka ketawa-ketawa, tiba-tiba ada suara perempuan yang ketawa. Dari situlah mereka diem, kok ada yang ikut ketawa? Ah enggak ah, itu suara kita yang mengemah. Nah pas waktu mereka ini ngobrol, tiba-tiba mereka semua dengar ada suara perempuan yang ketawa. Tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sebelum teman-teman nonton tayangan ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembarah Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembarah Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menara Saida! Di antara teman-teman pasti sudah banyak yang tahu tentang Menara Saida ini. Dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah punya pengalaman, mungkin ada yang pernah masuk ke sana dan tahu kondisi di sana seperti apa, bisa komentar di bawah. Jadi dulunya memang Menara Saida ini pernah beroperasi seperti yang kita tahu bahwa dulu sempat dijadikan gedung perkantoran, sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 2007 gedung ini pun dinonaktifkan. Nah ada beberapa alasan, di antaranya alasan yang paling kuat adalah karena menara ini agak miring. Nah agak miring beberapa derajat, sehingga akhirnya dipandang gedung ini atau menara ini dipandang sudah tidak aman lagi untuk penghuni yang ada di sana. Jadi pada akhirnya menara ini pun tidak lagi difungsikan. Nah sejak itulah pada akhirnya Menara Saida ini menjadi terpengkalai. Nah ada beberapa cerita yang menarik yang perlu kita kulas pada episode kali ini. Yang mengirim cerita ini namanya Rudy. Mungkin di beberapa cerita ada kesamaan-kesamaan yang pernah dialami oleh teman-teman ataupun mungkin teman-teman pernah membaca di sebuah artikel atau pernah mendengar cerita-cerita horror di Menara Saida di channel-channel YouTube lain. Rudy bercerita bahwa pada saat itu dia tidak lagi bekerja. Nah tipikal Rudy ini kalau dia bekerja di satu tempat dia selalu kerasan. Nah terakhir kali Rudy bekerja itu di sebuah perkantoran sebagai seorang security. Mulai awal dibukanya kantor ini dia sudah menjadi security di sana sampai beberapa tahun kemudian. Sekitar enam tahun dia kerja di sana dan ujung-ujungnya kantor ini bangkrut. Sampai pada akhirnya membuat Rudy ini di PHK. Nah artinya bahwa Rudy kerja di kantor itu mulai awal berdirinya kantor sampai kantor ini bubar. Pada saat itulah Rudy jadi pengangguran hampir satu bulan lamanya. Pada suri itu dia ditelepon sama teman lamanya namanya Yanuar. Tanpa banyak tanya Rudy pun akhirnya disuruh menuju ke rumahnya si Yanuar. Ternyata begitu sampai di sana sudah ada temannya si Yanuar. Rudy waktu itu belum kenal sama teman si Yanuar ini. Mereka akhirnya nongkrong di sana mereka minum-minum kopi sambil ngobrol. Nah pada saat itu Yanuar memperkenalkan temannya ini. Nah temannya ini kita sebut namanya Tony. Disinilah akhirnya Rudy tahu bahwa ternyata Yanuar ini sengaja menghubungi Rudy. Karena dapat kabar dari teman-temannya yang dulu bahwa Rudy kehilangan pekerjaan. Karena waktu itu Rudy ini sudah punya satu orang anak. Jadi Yanuar ini sempat ikut kepikiran. Nah kebetulan teman Yanuar ini yang pada saat itu main di rumahnya Yanuar. Memang pada saat itu lagi risen dari pekerjaan dan dia harus cari ganti orang. Nah dirasa karena pekerjaan Rudy yang sebelumnya adalah seorang security. Dan kebetulan yang dibutuhkan ini adalah security. Jadi Yanuar memandang ini klop. Dipertemukanlah mereka, mereka pun ngobrol. Nah dari obrolan ini Rudy akhirnya jadi tahu. Bahwa Tony ini dulunya sempat menjadi security di Menara Saida dan dia memutuskan untuk risen. Karena si Tony beralasan dia ada pekerjaan yang lebih baik di luar pulau. Dari situlah ada pesan dari komandannya. Ton kalau kamu keluar. Kamu cari orang lebih dulu. Biar aku gak kesusahan cari orang lagi. Setelah obrolan itu akhirnya Rudy disuruh menemui komandannya. Di satu lokasi kantor. Dan singkat cerita. Keesokan harinya Rudy langsung menuju ke sana. Dan ternyata tanpa panjang lebar. Karena Rudy sudah punya pengalaman menjadi security beberapa tahun. Rudy pun diterima. Rudy sendiri sebenarnya tahu cerita-cerita miring tentang Menara Saida. Terutama tentang cerita-cerita horor yang pernah terjadi disana. Tapi waktu itu Rudy gak memikirkan hal itu. Dia lebih memikirkan karena hampir satu bulan lebih. Rudy belum dapat pekerjaan. Jadi yang dia pikirkan waktu itu yang penting dapat pekerjaan dulu. Dia bisa menghidupi anak dan istrinya. Nah mulailah dia kerja. Di hari pertama kerja dia ketemu dengan seniornya. Kita sebut namanya Pak Handoko. Pak Handoko ini usianya sekitar 50 tahunan. Disanalah Rudy ini banyak tanya. Banyak tanya tentang apa yang ada di Menara Saida ini. Mungkin hal-hal yang horor. Ataupun yang berhubungan dengan misteri Menara Saida. Tapi waktu itu Pak Handoko ini seolah malas jawab. Gak tau orangnya mungkin kurang ramah. Atau mungkin karena Rudy ini orang baru. Jadi Pak Handoko itu jawabnya ini selalu ogah-ogahan. Nah hari pertama dilalui Rudy dengan baik-baik saja. Gak ada permasalahan apapun. Nah singkat cerita ternyata Rudy sudah satu bulan kerja di Menara Saida ini. Nah dia pun akhirnya menuju ke rumah Yanuar. Untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Karena waktu itu Rudy mendapat gaji pertamanya. Dia pikir waktu itu alangkah baiknya kalau bisa memberikan sesuatu ke Yanuar. Rudy juga berpikir bagaimanapun juga yang mempertemukan Rudy dengan Tony adalah si Yanuar. Jadi mainlah Rudy ke rumah Yanuar dan dia membawakan oleh-oleh. Disinilah Rudy mulai tanya-tanya. Yan kalau boleh tahu temenmu si Tony itu waktu itu dia memutuskan keluar dari pekerjaannya itu kenapa? Apa mungkin ada hal-hal horor yang terjadi pada saat dia jaga di Menara Saida? Ya begitu Rudy tanya seperti ini. Yanuar itu agak penasaran loh. Kamu kenapa Rudy tanya seperti itu? Jangan-jangan kamu sudah mengalami gangguan ya kerja di sana. Nah Rudy pun menjelaskan gak ada sih. Alhamdulillah sudah satu bulan ini belum pernah ada dan aku gak minta hal-hal itu. Beberapa kali aku juga jaga shift malam juga gak pernah mengalami halal ganjil. Tapi yang mau tak pertanyakan setiap kali si Rudy ini tanya ke temen-temennya terutama ke senior-seniornya. Senior-seniornya ini seolah ogah-ogahan menjawab hal itu. Jadi Rudy belum bisa menggali informasi yang banyak tentang horor atau sisi misteri dari Menara Saida. Nah pada kesempatan itu Rudy sempat tanya ke Yanuar. Mungkin Tony sempat cerita ke kamu yang apa yang mungkin terjadi di Menara Saida atau mungkin yang terjadi di Tony sendiri. Nah disinilah Yanuar itu terlihat gagap. Dia kayak mau cerita mau enggak. Dari sinilah Rudy akhirnya mendorong Yanuar untuk cerita. Sudahlah Yan kamu cerita aja. Toh aku juga sudah kerja di sini. Aku juga memaksakan diri untuk tetap kerja di sini. Apapun yang terjadi. Kamu ceritalah. Aku pengen tahu karena aku penasaran. Banyak orang yang cerita tentang sisi misteri atau sisi horor di Menara Saida. Aku sendiri penasaran. Mulailah disini Yanuar cerita. Bahwa ternyata Yanuar ini sudah lama dapat cerita dari temennya ini. Yang si Tony ini. Tony pernah cerita. Dulu pada saat Menara Saida ini masih aktif. Dia pernah dapat cerita dari seniornya. Jadi bukan Tony sendiri yang mengalami. Tony mendapat cerita dari seniornya. Pada saat Menara Saida ini masih aktif. Dan masih jadi perkantoran. Ada satu orang security. Kita sebut namanya Hamzah. Hamzah pada saat itu jadi security di Menara Saida. Dan tiba giliran Hamzah ini jaga di sif malam. Seperti biasa dia sekitar 3 jam sekali dia keliling. Nah pada saat itu tiba-tiba sekitar jam 11 malam. Ada satu perempuan yang datang. Nah belum sempat Hamzah dan satu temennya lagi ini tanya. Si perempuan ini langsung ngomong. Pak saya yang kerja di gedung ini. Saya mau ngambil dompet saya yang ketinggalan. Nah dari tampilan si perempuan ini gak ada yang mencurigakan. Dia cantik dan pakai baju merah. Baunya wangi sekali. Yang ada di pikiran Hamzah dan satu temennya waktu itu. Ini cewek mungkin dari kelaping atau dari nongkrong dimana. Terus dia mungkin ketinggalan dompetnya. Dia kepikiran untuk ngambil dompetnya. Jadi tanpa berpikir apapun Hamzah pun langsung mengantar. Diantarlah si perempuan ini tanpa ada pertanyaan. Begitu pintu utama ini dibuka. Disinilah Hamzah mulai merasa ada keganjilan. Dia tiba-tiba merasakan ada angin sepoi yang meniup di arah lehernya. Dari situlah Hamzah merasa merinding. Dia perhatikan si cewek ini. Dia perhatikan kok cewek ini gak takut sama sekali. Padahal suasana di gedung ini gelap. Nah akhirnya Hamzah tanya. Mau diantar di lantai berapa mbak? Di lantai 14. Oh ya. Mereka pun menuju ke lift. Nah begitu lift ini terbuka. Mereka berdua masuk. Si Hamzah dan si cewek ini masuk. Di dalam lift itu. Hamzah ini mau tanya sesuatu tapi dia kikup. Dia gak mau salah ngomong sampai akhirnya membuat si cewek ini tersinggung. Karena dia menghargai bahwa perempuan ini adalah karyawan yang bekerja di gedung tersebut. Dan Hamzah adalah seorang security. Jadi dia menjaga betul profesionalitas itu. Nah begitu lift ini berjalan. Sampai di lantai 11. Tiba-tiba lift ini berhenti. Nah waktu itulah Hamzah ini langsung kaget. Kok tiba-tiba lift ini berhenti di lantai 11. Padahal gedung ini sudah sepi gak ada orang sama sekali. Dan waktu itu Hamzah memencet di lantai 14. Tapi kenapa lift ini berhenti di lantai 11. Nah si Hamzah ini pun sempat noleh. Dia sempat ngelongok. Di kantor ini sepi. Di lantai 11 itu sepi gak ada siapapun. Dan ruangan di sana itu gelap. Hamzah pun akhirnya masuk lagi. Dipencetlah tombol. Lift tertutup lagi. Kemudian lift ini naik menuju ke lantai 14. Nah dalam perjalanan menuju ke lantai 14 ini. Hamzah tanya. Kenapa mbak kok diambil sekarang gak besok aja. Kan ini sudah malam. Ternyata si cewek ini gak jawab. Barulah Hamzah noleh. Ternyata sosok perempuan ini sudah gak ada lagi. Disitulah Hamzah langsung merinding. Dia gak tau dia ini berpikir apa. Yang jelas begitu dia merinding. Pintu lift ini kebuka di lantai 14. Begitu lantai 14 ini kebuka. Dia ngelihat. Di ruangan itu. Di ruangan lantai 14 ini. Ruangannya ini tertata. Ada sekat-sekat seperti kubikel. Dan ada satu kubikel itu yang nyala. Ada satu yang nyala sendiri. Sementara yang lainnya ini gelap. Nah karena penasaran Hamzah pun menghampiri. Karena dia sebagai security dia pastikan lagi. Dari tadi sudah dipastikan gak ada orang. Nah kenapa kok masih ada yang nyala. Satu kubikel ini. Dihampirlah oleh Hamzah. Begitu Hamzah mendekati satu kubikel itu. Tiba-tiba ada yang nepuk bundanya Hamzah. Hamzah pun noleh. Ternyata gak ada siapa-siapa. Dan begitu dia noleh ke arah kubikel yang tadinya nyala. Ternyata kubikel ini sudah gelap. Gak ada aktivitas apapun. Di sinilah dia langsung mulai merasa merinding. Dia jalan pelan. Saking takutnya dia gak berani lagi naik lift. Si Hamzah langsung turun lewat tangga darurat. Dia cepet-cepetan. Nah kita tahu bahwa ketika turun di tangga darurat. Suaranya selalu mengema. Jadi Hamzah sambil tergesa-gesa dia menuruni tangga. Sampai kira-kira waktu itu dia sampai di lantai delapan. Dia berhenti. Karena saking capeknya dia mengelah nafas. Dia atur nafas lagi sambil berhenti. Nah pas waktu berhenti ini. Tiba-tiba dia denger. Dari atas itu kayak ada yang turun. Dan suara langkah kakinya ini. Terdengar jelas kalau sepatu ini adalah sepatu wanita. Sepatu hak tinggi. Klak. 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 Dan suaranya itu mengema. Klak. 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 Di sinilah Hamzah langsung mulai takut. Dia lari lagi. Lewat tangga darurat itu dia turun sampai ke bawah. Sampai pada akhirnya dia ketemu temennya dan dia cerita. Kamu tadi lihat perempuan yang tadi gak pakai baju merah. Dia sudah keluar belum? Gak ada kan tadi naik sama kamu. Lah masalahnya tadi itu aku naik sama dia. Diceritakanlah semua. Sampai di lantai sebelas. Tiba-tiba lantai sebelas gue buka sendiri. Dan dari lantai sebelas itu tiba-tiba si cewek ini sudah gak ada lagi. Dia cerita semua ke temennya. Lah si temennya ini karena mungkin lebih senior. Temennya cuma menjawab dengan santai. Ya sudah. Ya berarti kamu waktunya apes. Berarti kamu lagi ketemu sama si dia. Si dia siapa? Ya itu kuntilanak merah. Nah disinilah langsung Hamzah itu merinding. Karena selama kerja di sana dia gak pernah mendengar tentang isu-isu kuntilanak merah. Baru dari temennya ini dia dengar tentang kuntilanak merah. Hamzah akhirnya berfikir. Begitu dia mikir. Dia inget-inget lagi. Iya. Perempuan tadi ini kan datang dengan baju merah. Dan bau parfumnya itu wangi sekali. Setelah Rudy dapat cerita ini. Rudy tetap kerja di sana. Dia tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sampai tiga bulan. Selama tiga bulan itu dia gak pernah mengalami kejadian ganjil apapun. Tapi sesekali Rudy sendiri mengaku. Pas Rudy ini jaga di shift malam. Sebenarnya Rudy ini juga mengaku. Dia sering denger suara teriakan perempuan dari dalam. Tapi karena senior-seniornya ini gak ada yang takut. Jadi Rudy juga memberanikan diri. Nah sekitar tiga bulan lamanya Rudy kerja di sana. Barulah Rudy ini mengalami sebuah kejadian yang gak pernah bisa dilupakan selama hidupnya Rudy. Jadi ceritanya malam itu ketika Rudy ini shift malam bersama satu orang temennya. Yang merupakan juga seniornya Rudy. Malam itu sekitar jam setengah satu dini hari. Datanglah satu mobil. Dan dari mobil ini turun sekitar lima orang anak-anak muda. Empat orang laki-laki dan satu orang perempuan. Lima orang ini datang. Mereka mengungkapkan ingin buat satu video di Menara Saida. Rudy sendiri gak tahu apakah waktu itu sudah booming tentang YouTube-youtube kreator yang membuat acara-acara penelusuran. Waktu itu Rudy gak ingat. Tapi yang jelas lima orang anak-anak muda ini. Dia ingin bikin video di Menara Saida. Dan mereka ingin mendokumentasikan lewat video. Nah karena waktu itu Rudy sudah dapat pesan dari komandanya. Bahwa gak ada yang boleh masuk di menara ini. Meskipun menara ini sudah terpengkalai. Jadi Rudy pun dengan tegas ngomong ke lima orang anak muda ini. Maaf mbak mas. Gak boleh. Karena sudah ada aturan dari kantor. Kami gak mengizinkan ada orang lain masuk ke dalam menara ini. Nah lima orang ini salah satunya bilang. Ayolah pak. Kita ini jauh-jauh pak dari luar kota. Kita pengen masuk. Udahlah ini ada uang rokok buat bapak. Nah si anak ini ngeluarkan uang 200 ribu. Ternyata Rudy waktu itu bilang. Enggak mas. Mohon maaf. Kami gak bisa menerima. Karena memang sudah ada aturan dari kantor. Nah ternyata seniornya ini manggal. Ruth Ruth. Sini Ruth. Kenapa bang? Rudy pun akhirnya dibilangin sama seniornya itu. Sudahlah kasih masuk aja. Lumayanlah buat uang rokok. Lagian ini kan tanggal tua. Yang penting. Kamu bilang ke mereka. Jangan boleh bawa kamera. Kalau mereka mau masuk. Untuk sekedar pengen tau. Gak masalah. Sudah kamu bilang. Nah. Mendengar penjelasan dari seniornya. Akhirnya Rudy bilang ke lima orang ini. Ini. Gini. Mbaknya sama emasnya boleh masuk. Tapi gak boleh mendokumentasikan. Nah orang-orang ini anak-anak ini kecewa. Lagi mana pak. Ong kita ini mau mendokumentasikan video disana. Kok malah kita gak boleh mendokumentasikan. Ya sudah lah kalau gitu. Kita gak jadi aja. Ya sudah gak apa-apa. Nah ternyata mereka jalan menuju ke mobil. Belum sampai di mobil. Mereka balik lagi. Ya sudah lah pak. Kita masuk gak apa-apa pak. Kita gak bawa kamera. Ya sudah. Gak masalah kalau gitu. Nah uang 200 ribu ini pun diserahkan ke Rudy. Yang 100 ribu diserahkan ke seniornya. Nah sebelum masuk. Seniornya bilang. Ya sudah Ruth. Kamu temenin mereka mau kemana. Asal jangan sampai ke atas-atas. Khawatir nanti kalau terjadi apa-apa. Kita nanti yang repot. Ya sudah bang. Rudy pun ngomong ke kelima anak ini. Rudy bilang. Ini. Nanti kalian boleh masuk. Tapi disana. Kami gak bertanggung jawab penuh. Kalau ada apa-apa yang terjadi sama kalian. Nah lima orang ini bilang. Ya pak gak apa-apa pak. Kami sekedar jalan-jalan aja pengen tahu. Ya sudah. Nanti saya temenin. Dan gak boleh lebih dari satu jam ya. Mulailah mereka masuk ditemenin oleh Rudy. Hanya berbekal senter dari handphone. Begitu mereka masuk. Mereka minta langsung ke basement. Oke lah. Diantar oleh Rudy ke basement. Begitu turun dari tangga basement. Rudy ini sudah merasa. Auranya ini sudah beda. Yang dirasakan Rudy waktu itu. Dan mungkin lima orang ini juga merasakan hal yang sama. Suasana disana ini pengap. Sampai-sampai waktu itu Rudy ini gak bisa nafas. Sangking pengapnya. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba suasananya itu menjadi pengap. Mereka pun lanjut jalan. Pak itu disana apa? Itu disana gak ada apa-apa. Ya sudah pak. Kami ingin jalan kesana. Diantarlah oleh Rudy. Jadi yang terdengar ini hanya suara langkah kaki mereka. Begitu mereka jalan di pojokan. Mereka ngeliat-ngeliat dan sambil bercanda. Rudy ini sempat mengingatkan ke anak-anak ini. Tolong ya mas mbak. Dijaga. Jangan sering-sering berjanda dan jangan bersuara yang kenceng. Akhirnya mereka pun nurut. Ya pak. Maaf pak. Jalanlah lagi mereka. Pada saat mereka ini jalan. Mereka semua ini denger ada suara pipa besi ini yang dipukul. Dan dipukulnya ini mereka denger dipukul tiga kali. Teng. 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 Disitulah seketika yang awalnya mereka ini saling bercanda. Saling ngobrol. Langsung tiba-tiba menjadi senyap. Karena baru mendengar suara pukulan dari pipa besi itu. Mereka pun saling pandang satu sama lain. Termasuk Rudy. Rudy ini juga kaget dan takut. Karena belum pernah dia mengalami kejadian seperti ini. Nah begitu mendengar suara seperti itu. Akhirnya mereka ini bercanda lagi. Alah mungkin itu kucing lagi iseng. Nah mana mungkin kucing kok bisa mukul pipa. Apalagi ini pipa besi. Ya sudah mungkin kucing jadi-jadian. Jadi mereka bercanda dan ketawa lagi. Waktu itu mereka ketawa dengan kenceng. Rudy pun mengingatkan lagi. Mbak Mas tolong ya. Jangan kenceng-kenceng. Dan jangan terlalu bercanda berlebihan. Mereka pun akhirnya diem. Ya pak maaf pak. Terus kita kemana lagi? Kita turun lagi pak ke basement. Nah ada satu basement lagi. Mereka minta turun di sana. Begitu mereka semua ini turun. Mereka itu mencium bau busuk. Antara bau solokan dan juga bau bangke. Dan bau ini tiba-tiba menyeruak. Sampai mereka itu nggak bisa nafas. Nah dari sinilah Rudy memutuskan untuk naik lagi. Jadi Rudy naik lagi. Dan 5 orang anak ini sempat lihat ke arah Rudy. Begitu 5 orang anak ini lihat ke arah Rudy. Mereka itu terbelah lah matanya. Kayak melihat sesuatu ada di belakang Rudy. Rudy waktu itu juga kaget. Kenapa? Nggak pak. Kok bapak nggak ikut turun? Ya saya di sini aja nggak kuat sama baunya. Jangan pak. Antarkan kita pak. Kita kan nggak tahu. Akhirnya karena dipaksa. Rudy ikut turun. Begitu Rudy turun. Dia menahan bau yang busuk itu. Bau solokan dan bau bangke. Dia menahan rasa bau busuk itu. Dan Rudy pun ikut berjalan bersama 5 orang anak ini. Begitu mereka jalan. Ada satu ruangan di pojokan. Mereka tanya. Kalau itu ruangan apa pak? Rudy menjelaskan. Oh itu dulunya musholah. Mereka menuju ke sana. Jadi Rudy ini jalan di paling belakang. Untuk menemani mereka. Begitu mereka memperhatikan musholah tersebut. Dan mengarahkan senter mereka ke arah musholah. Tiba-tiba satu orang dari mereka ini langsung jerit. Kayak melihat sesuatu. Kenapa mas? Rudy tanya. Ya pak. Ada yang nggak beres pak. Kenapa? Nggak apa-apa pak. Kita naik aja pak. Ya sudah ayo naik aja. Naik lagi lah mereka. Dan mereka minta ke lobi. Diantarlah oleh Rudy. Begitu lobi ini dibuka. Rudy nggak mau masuk ke sana. Karena Rudy sendiri merasa. Hawanya ini sudah beda. Jadi Rudy pun membiarkan kelima orang anak ini masuk sendirian. Rudy tetap jaga di sana. Dengan izin Rudy akhirnya mereka masuk. Dan Rudy nggak tahu lagi apa yang dilakukan mereka di sana. Sekitar 15 menit kemudian. 5 orang anak ini berlarian ketakutan dengan wajah yang pucat. Rudy pun langsung tanya. Kenapa ini? Kenapa? Ayo pak kita keluar pak. Kita keluar pak. Akhirnya ditemenin Rudy mereka keluar. Begitu sampai di posatpam. Barulah si anak-anak ini bisa bercerita. Jadi ternyata pada saat Rudy ini nunggu di sana. Kelima orang anak ini masuk. Mereka itu merasakan auranya beda memang. Dan dari situlah mereka mulai bercanda lagi. Karena waktu itu Rudy ada di luar. Jadi mereka bercandanya terlalu berlebihan dan nggak ada yang ngingetin. Nah pada saat mereka ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada suara perempuan yang ketawa. Dari situlah mereka diem. Kok ada yang ikut ketawa? Ah enggak ah. Itu suara kita yang mengema. Lepas waktu mereka ini ngobrol. Tiba-tiba mereka semua dengar. Ada suara perempuan yang ketawa. Hihihi. Barulah di situ mereka ketakutan dan berlarian. Tapi pada saat mereka lari. Ada beberapa teman ini yang ngingetin. Kalian mau kemana? Gak usah lari. Kita sudah bayar 200 ribu. Sayang. Ayo kita lanjutin aja. Kan bagus kalau ada suara perempuan yang ketawa. Berarti memang ada penungunya di sini. Nah awalnya mereka takut. Tapi satu orang ini yang memaksa mereka untuk tetap jalan. Akhirnya mereka tetap jalan lagi. Waktu itu sebenarnya mereka sudah ketakutan. Tapi karena mereka juga penasaran. Mereka melanjutkan jalan lagi. Dari situlah mereka akhirnya dibagi dua kelompok. Dua orang jalan ke arah kanan. Dan tiga orang berjalan ke arah kiri. Mereka ingin merasakan sensasi yang berbeda. Begitu mereka jalan. Ternyata sekitar 10 menit kemudian. Mereka saling berlarian. Sampai kemudian mereka pun gak kuat. Mereka keluar dari tempat itu. Dan ketemu dengan Rudy. Dari sinilah mereka cerita bahwa ternyata. Dua orang yang jalan ini. Dia melihat. Ada sosok yang ngintip dibalik dinding. Sosok ini matanya seperti ular. Tapi ukurannya besar. Dan dari situ jarinya ini panjang-panjang. Mereka gak tahu itu makhluk apa. Yang jelas sosok makhluk ini mengeluarkan suara seperti singa. Dari situlah mereka ketakutan. Pas waktu Rudy ini sendirian. Rudy itu merasa ada yang manggil dari belakang. Rudy pun diem. Karena dia tahu. Ini pasti bukan manusia. Rudy diem. Dia gak berani noleh. Sampai-sampai dia itu memperhatikan terus ke arah depan. Nah. Si sosok ini. Terus manggil-manggil Rudy. Tiba-tiba suara ini semakin mendekat. Dan seolah-olah mendekat ke arah telinganya Rudy. Tutu... Tutu sis. Sampai-sampai Rudy itu gak kuat. Dia mengalihkan kepalanya. Dan langsung pada saat itu dia melihat. Ada sosok perempuan. Perempuan ini rambutnya acak-acakan. Dan dia pakai baju merah. Matanya itu melotot ke arah Rudy. Seolah-olah dia ini gak suka dengan hadirnya Rudy di sana. Dalam keadaan takut itulah. 5 orang ini pada saat yang bersamaan mereka juga keluar disitulah Rudy memberanikan diri kalian kenapa, kalian kenapa padahal waktu itu sebenarnya Rudy baru saja ditakuti sosok kuntilanak merah ini setelah mereka cerita panjang lebar mereka agaknya pamit pulang 5 orang anak ini pulang nah disinilah Rudy tanya ke seniornya itu bang, serius bang aku tadi baru pertama kali masuk ke basement dan aku lihat musola itu serem banget bang dan tadi pas waktu 5 orang anak ini masuk aku nunggu sendirian seperti yang tak ceritakan tadi aku itu dipanggil sama sosok perempuan begitu aku ketakutan aku noleh aku melihat ada sosok perempuan pakai baju merah seniornya ini cuma bilang ya itu lah Rudy ya itu yang jaga sini biasa lah itu ah sudah Rudy, gak usah dibahas lagi besok pagi aja yang bahasnya sekarang kamu beli rokok deh Rudy pun akhirnya keluar dia starter motornya dia keluar nah setelah dia beli rokok begitu Rudy ini balik seniornya ini gak ada di tempat dia carilah bang abang gimana bang waktu itu Rudy mikir mungkin sendiriannya ini lagi keliling ya sudah lah ditunggulah disana begitu Rudy ini nunggu disana sambil ngerokok tiba-tiba dia denger lagi ada suara perempuan yang manggil disitulah Rudy sudah gak bisa gerak karena dia yakin pasti sosok perempuan ini angin itu tiba-tiba berhembus ke tubuhnya Rudy dan membuat Rudy itu merinding gak tahu kenapa tiba-tiba Rudy itu kayak pingin noleh ke arah sebelah kiri persis di arah sumber suara itu begitu Rudy ini noleh Rudy itu ngelihat ada sosok perempuan yang bajunya acak-acakan tapi bajunya ini warna merah dan matanya itu melotot ke arah Rudy tapi posisi kakinya itu gak berdiri tapi posisi kakinya ini ada di atas dan tangannya ada di bawah nah sosok perempuan ini dia memandang ke arah Rudy sambil melotot yang Rudy ingat waktu itu posisinya seperti itu inilah yang akhirnya membuat Rudy ini lari ketakutan dia lari keluar ke jalan raya sampai nunggu seniornya ini datang hampir satu jam kemudian seniornya ini datang ditanyalah oleh Rudy abang dari mana aku kan beli nasi goreng di depan sini aku ngelihat kok tadi kamu datang bang abang tadi lihat gak aku lari enggak emang kenapa Ruth ya ampun bang aku ditakutin sosok kuntilanak merah lagi bang disana yang menerut iya bang serius ya sudah Ruth malam ini kita di depan aja nongkrong di pinggir jalan raya ya sudah yuk bang akhirnya dua orang ini nongkrong di depan jalan raya dan gak berani ada di pos nah sampai pagi hari akhirnya dari situ Rudy ini mikir-mikir lagi dia ceritakan hal itu ke istrinya dia ceritakan bahwa sebenarnya Rudy ini juga takut nah dengan pertimbangan-pertimbangan itu istrinya pun bilang ke Rudy ya sudah lah abang cari kerja yang lain ajalah kalau memang abang takut nanti malah ada kejadian-kejadian yang kanjil lagi yang menimpa abang abang cari kerja lain ajalah beberapa hari kemudian akhirnya Rudy ini pun mengundurkan diri akhirnya gak lama dari situ dia dapat pekerjaan di sebuah toko dia kerja serabutan di sana cerita inilah yang dibagikan oleh Rudy terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton tayangan ini jangan lupa like, subscribe, dan meninggalkan komentar di bawah mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati